Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama yang di channel kali ini yang di channel akan memasang wastafel atau cuci piring yang berukuran panjang sahabat disini sudah terdapat atang-atang atau meja dapur yang sebelumnya sudah di lubang seperti ini sahabat dan kita akan memasang langsung kita mulai kita mal kita presisikan tempat dan ukuran sahabat kita ukur dari samping kanan kiri agar simetris dan pastikan wastafel ini mempunyai siku-siku yang tepat ya sahabat karena bisa dibalik bisa tidak masuk dan sekarang kita tandai memakai lakban atau isolator kertas atau plaster kertas ya sahabat lalu kita potong keramik memakai diamond well seperti ini sahabat ini potongan kering ya sahabat hindari debu dengan memakai masker ya sahabat jangan lupa untuk jaga kesehatan dan kita pecahkan karena sudah ada lubang sahabat kita rusak saja enggak karena tidak terpakai juga kita petel kita ambil sesuai kedalaman wastafelnya sahabat seperti ini kita bersihkan lalu kita ukur dulu telah masuk kita siram sahabat agar perkatannya cukup kuat kita buatkan adukan semen seperti ini sahabat semen biasa kita aduk kita lapiskan sesuai bentuknya sahabat sesuai ketinggian agar perkatan lebih sempurna sahabat seperti ini kita ratakan kita kasih lebih tinggi sahabat agar kita bisa mengunci dan kita masukkan seperti ini tekan-tekan sampai rata kita cek mana yang kurang ditekan kita tekan kita ratakan kita presisikan dan kita buang klasternya atau lakbahnya lalu kita akan melakukan pengenatan menggunakan adukan semen sahabat atau bisa memakai sealant atau sealer lebih bagus lebih berkualitas kali ini kita memakai adukan semen biasa sahabat untuk penguncian terima kasih setelah menonton video yang di channel jangan lupa like komen juga subscribe sahabat atau share ke media yang lain dan terakhir kita pasang penyaring pembuangan seperti ini sahabat bentuknya jangan lupa karetnya atas karet bawah kita pasang agar tidak merembes atau tidak bocor dan pasang penutupnya dan ini penampakan setelah pemasangan sahabat selamat menikmati